halo halo guys akhirnya akhirnya kita upload lagi guys setelah beberapa minggu gak upload di channel apa is lulu yang vlog karena lagi fokus di lagu juga tapi tenang guys kita tetap bakal terus upload kok tungguin aja disini kenapa yang iya iya gak aruh guys aku tiba-tiba ayo yang nonton jadi ini ges aku member membawa berita baik agar yang semua dan juga kita minta doanya juga furuh kemarin itu tanggal 1 Juni itu kita itu guys siap medlek tanggal 1 Juni kita itu usia ya pernikahan satu tahun pas 1 Juni tuh guys nah terus ya mungkin kita yukak mikir opo-opo dan sebagainya ya kalau surpres-surpres bahkan aku lali guys aku kan niling terus terus apa jenengnya ya ternyata aku di keik kato sing luar biasa kayak aku guys kado apa kado ya serius ini gak aku aku bener-bener terharu guys kemarin aku omaneh kita pas sendik di rumah tante ku yuk omaneh tante ku yuk obo yuk lapo maksudnya eh 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 ompe ceritakan dong ke temen-temen semua jadi anu guys aku positif 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 asatu positif guys Alhamdulillah jadi aku minta doanya ke kekalian semua semoga aku sama nanti didik bayi tuh sehat amin amin awalnya itu jadi ini cerita terawal terawal ya sebelum kita tes sebelumnya sih yang lucu pokes lucu pokok maksudnya tiba-tiba kepingin kepinginanku kan gak aneh yuk aneh pokoknya kepingin aku kalau kalian ngerti tiba-tiba aku pengen manuk guys burung burung lapet ya guys pokoknya burung aku tiba-tiba waktu ngonten ya waktu ngonten ya waktu ngonten yang aku tukang ada manuk mana apa gitu ya maksudnya tukang manuk guys ya apa lo manuk soalnya minta isi cili cilidulang terus ngga orang itu ya apa maksudnya ngga kurungan kan gak mau game jadi iku guys aku dari kemarin sebelum pokoknya sebelum tau hamil belum kepikiran hamil juga itu aku tuh minta burung guys oh iya minta tokohnya tapi dia tuh seheran itu parah terus yuk yuk pengen guys gitu loh maksudnya gua kok pengen banget burung sehing sekecil sehing senyuapin itu loh yang terus sampai di guna-guna umumnya terus kemarin bisa dapet ya dapet terus cuma masih belum masih belum terlalu kecil kalau kecil tapi belum ada bluenya tapi nanti satu minggu lagi diambil yang satu minggu lagi insya Allah aku tetepin itu itu sebelum kita tahu hamil loh guys aku minta burung itu terus memang aku tuh enggak kepikiran telat tuh masih belum nge cuma aku tuh mual guys mualku aku tuh tapi kayak mual perut tuh kayak diaduk rasanya perut tuh diwaduk kayak diwaduk terus gitu makan itu pertamanya terus makan biasa terus di tengah-tengah makan kok tiba-tiba kok rasanya bis kok enak wis-pois ga jelas wis nah terus aku baru nge oh ternyata aku telat terus aku ngamil yang terus tapi aku yorotok feeling lagi paling hamil soalnya aku disiwa aku selama selama ini pokoknya tuh nggak pernah head telat itu nggak pernah aku tuh bener-bener rutin hatiku habis bener-bener rutin terus ini kepenuh setelah terus kemarin itu coba belian yang yorotestpek kita kemarin itu yang yang baru kemarin baru kemarin 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 itu apa beli-beli dua tespek coba dengan merah berbeda gajor sama apa tiga dikasih ini telah pertama kita beli dua karena yo baca ecek bener-bener pasti guys pertamanya tuh ini malamnya waktu yang aku nyobanya di di tempat tante ku itu malam ini kelihatan gak sih guys nggak kelihatan oh ya sih aku tak foto ini lah guys ini sih 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 ini karena kita ngujinya itu malam jadi beda merah juga merahnya kurang tajem tapi itu udah keluar dua kan merahnya kurang tajem di tempat tante ku ini aku diciumi tante ku terus Alhamdulillah Alhamdulillah aku juga merasa ada yang aneh dari diri aku terus pagi ini masih tidur namanya kepo ya langsung jubelah sepol guys kelihatan gak sih terus mutak video ini jubelah sepol guys biar nanti berdua video sama lo nanti sih guys nanti videoin aja ya nah katakan nah ini garis dua kan nanti videoin aja garis dua nanti videoin aja oke guys jadi ini ini yang waktu malam-malam pertama kita ngeceknya ya ini beda merek nah ini udah langsung kelihatan garis dua terus paginya aku ngecek lagi nih ya Allah Alhamdulillah guys nah jelas banget kan ya Allah doain guys ya nih tapi pokoknya intinya aku jadi kan selama ini kalian selalu nanyain guys yuk kapan punya anak aku sekapan ambil gitu kan yuk pengen guys aku pengen ketika mereka langsung punya anak yuk pengen cuma kan kita gak kak iso gawe langsung nanti dan itu apa ya kadang itu beban buat kita guys kayaknya udah ditakuin ngomong jujur loh sebenernya aku santai ya maksudnya aku santai aku gak ada problem gimana gak berat cuma kayak pertanyaan itu terus gitu loh karena aku sebenernya gak baper maksudnya gak nyantai cuma yuk ketika kalo dikitain kapan-kapan yuk yuk pengen semua orang menikah tuh yuk yuk pasti pengen segera ya mau mau tuh pasti pengen banget guys gak orang sih gak pengen tapi kan yuk yuk kita kan cuma bisa berusaha masalah dikasih atau enggaknya yuk itu kan itu kan udah ada yang ngatur gitu loh terus yuk pas pas datang pernikahan ketika iya enggak yang langsung dikasih yuk 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 aku santai alhamdulillah sampai sampe sebuah tanternku warga ku sama ku di ruang ku di kaya di peluk saking senengnya mereka gitu kan kan curap awalnya kita memang nyantai awalnya kita memang enggak kepikiran mau cepat punya anak kita masih mau karir masih punya santai sedikasihnya lah sedikasihnya dikasih aku dikasih cepet seneng aku sedikasihnya yaudah aku mau lho masih enak juga ditangani pertanyaan sing Koyongon itu pertanyaan sing menurut gak pantas ditanyakan kayak sing bener-bener gini lho lewisari ADW ini belajaran GADW pemenang kayak aku kan pengantin baru terus merasakan rasanya yuk ditanyain bisa isi tak bisa isi jangan gitu kalau bisa itu tanya eh ndang-ndangannya yuk yang dimomongan nah itu adalah doa kayak sojok tak bisa isi koyok rasanya pilih bukan itu kalau itu kalau aku masih biasa yang kan kapan doa anak kapan doa anak di ngomong lo guys lho iya aku aku katin jawab yuk kapan aku sendiri juga enggak tahu kapan punyanya gitu kan cara juga udah ngomong mojok ditunda tunda 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 kisopo iwan ini kan tetap berusaha guys dikasihnya kapan enggak tahu gitu loh dan mungkin yonok salah satu faktor juga ya tetap faktor utama kan toko singkai akhir-akhir ini tuh aku sama ponaan kuih lho guys itu kan kowalat banget anaknya tante ku lewisari yang jauh kan mesti kadang bisa membawa juga tuh jadi anaknya tante ku setiap bisnis Sabtu minggu tuh dia pulang ke rumah kesini sebelahnya rumahnya mbakku nah itu dia tuh selalu kesini kepenakan ku tuh mungkin yang sering lihat story ku di Instagram pasti tahu yaitu itu itu tuh anaknya adiknya ibuku lah dia itu jadi sering kesini apalagi kalau libur itu kesinilah setiap aku pulang ke sini jatuh gak pernah mau jajah pulang kulet pol sebelumnya tuh enggak enggak selengket itu yang ngel paling sekitar baru dua tiga bulan ini yo lengket tuh lengket banget sama aku sebelumnya tuh dia tuh enggak 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 selengket itu sama aku yus ikut-ikut waktunya pulang-pulang gitu itu bener-bener enggak 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 mau lepas jadi aku bener-bener apa yuk tidur sama aku jadi tiap tidur di rumah oke selanjut maaf kepotong tadi jadi itu guys kepenakan tuh tiap kesini dia tuh selalu tidur sama aku enggak pernah tidur sama bundanya sama ayahnya tuh tuh setiap mau pulang kalau ada aku itu itu mesti nuangis guys nuangis kek gak gak mau ucil mbak aku ibu yus mungkin ternyata ya mungkin yuk jalannya udah dikasih waktunya dikasih diskasih guys jadi yuk namanya orang itu yuk anu guys ada kan yuk cuman gak enak juga sih lah aku bayangin aku aku sep aku nikah baru satu tahun aja loh itu banyak udah yang nanya kapan-kapan gak pengen punya anak nah gini-gini loh yang berapa tahun tahu apa kabar Halo dengan yang beberapa tahun menikah terus belum dikasih anak ketika dapat pertanyaan seperti itu sakit ya aku aja yang baru satu tahun itu yuk rato kroso gitu nanti coba enggak mempunyai anak siapa yang punya keturunan semua kayaknya segitu loh jadi sekalian itu yuk maksudnya yuk doakan anak-anak yang disini kita enggak bukan sekedar hanya ngasih tahu cuma ya kita minta doa dari kalian semua semoga Hai didik bayinya sehat terus nanti jadi anak yang soleh ataupun soleha segitulah guys pokoknya ya mungkin videonya smek sementara gitu guys kedepan insyaallah aku bakar rutin upload dengan perkembangan mungkin perkembangan bayi nih terus kita kalau kita kontrol terus baikkan di tengah-tengah perjalanan mesti kan namanya anak penghidam mungkin aku bakal terus update guys nanti ya waktu kita ambil burung ya nanti kita ambil burung tak guys aku pengen-pengen banget sampai aku ngomong buka cari burung nggak cerewet jadi kalau ke apartemen nanti bisa aku bawa ngeru niladanya lu malu-malu singkak isok ngocel ono manu-manu kuih itu ngocel menengkok ya kan jadi pokoknya doakan bumilnya sama didik bayinya sehat lancar sampai melahirkan pokoknya sehat terus aku minta tuannya ke kalian semua guys doakan thank you yang selama ini sudah support kita semuanya terima kasih terima kasih ya see you bye bye assalamualaikum